rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man nasiyah assolatah alaih fakon akhto'a tori kol jannah yaitu yang artinya barang siapa yang lupa membaca sholawat kepadaku yaitu yang dimaksud Nabi Muhammad fakon akhto'a tori kol jannah yaitu orang itu benar-benar lupa pada jalannya menuju surga jadi barang siapa orang yang lupa tidak membaca sholawat kepada Rasulullah maka orang itu termasuk orang yang lupa pada jalannya surga lali orang moco sholawat wain tergolong manusia sing lali dalani suwar suwargo sampen dalani oma ileng sampen Ongkong wisauwi sampen nguleng rojje ileng dalani alhamdu nilane ileng ngona omae mau saman leboni kamar itu jadi mau yang leboni keriru itu duduk duduk kamar sampai yang berdoa orang omae sampai yang wiswira mulai nah membaca sholawat itu sunnah tapi luar biasa fadilahnya sampai-sampai orang yang lupa saja tidak mau membaca sholawat kepada Rasulullah itu tergolong sebagai manusia yang lupa pada jalannya surga makanya kita itu selama usia masih menempel di badan kita usahakan setiap hari ini di istiqomahkan membaca sholawat kepada rasul rasulullah orang usaha ake-ake si to'ai lu ga bobo pimpisan oleh orang bobo si penting istiqomah 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 itu apa aja bahasa Inggrisnya aja orang istiqomah mbak-mbak istiqomah mbak istiqomah mbak istiqomah makan ya mbak istiqomah makanya ngontek pun ini aja Mbak ini kalau ketangan mbak istiqomah makanya mungkin di arti jengin istiqomah bergini ku kesana kantor Barokai istiqomah cik melampai kesainan seksa ke a a jen langit ini aja ini masuknya nopo toh rutin setiap hari dilakukan perginapun al istiqomatu ahdolumin alfi karomah istiqomaku luwe api timbang sewu kemuliaan bayangkan al istiqomatu ahdolumin alfi karomah istiqomak itu jauh lebih utama jauh lebih baik daripada seribu kemuliaan sepele tapi fadilai gowe gowe di makanya barang-barang sing sepele le sampe yang gelem ngelakoni kanti aja kanti istiqomak itu koyok-koyok menjadi suatu kewajiban contoh hal kecil sampeyan le apa nih adus nih apa nih orasabunan utawa orasikatan itu enak orang sing jauh enak berarti pulino adusnya habis bebek nah nih apa nih sama adus masih biar biar baru tapi orasabunan oraseka orasikatan ya mesti awa iki orase oraseger padahal iku yo sunnah ngersih badan berhubung sunnah lah berhubung sunnah tapi sampai orang tahu sama tinggal nobelas seakan-akan menjadi kewajib kewajiban maka nisih teko ini kau wanyu wanyu berkopo man adusin bersih terus dan dandang berhias diri memang wanita itu kan suka berhias diri berhias tak dilarang itu warasib ban mbak mikssel ini punya otan nah jadi berdandan itu malah-malah disunahkan tapi yo jangan sampai berlebih-berlebihan ini nah kemudian rasulullah s.a.w. bersabda lagi sesungguhnya orang yang nanti dekat denganku kata rasulullah s.a.w. sesungguhnya orang yang nanti yang dekat denganku di hari kiamat yaitu akfaruhum alaiya sholatan yaitu orang yang mau memperbanyak membaca sholat sholawat disampen bentuk goni akhirat pengen para karo kajeng nadi berarti sampai yang mulai saat ini kedah ngatah-ngatah akan mau sholat sholawat di sholawat yang paling pendek yaitu s.a.w. ala muhammad itu itu paling kompeten ini pengen goyo mudah saya ini yaitu sholawat mujiat apa itu sholawat mujiat apa Allahumma salli sholatan tumjina biha min jami'i al-ahwal wal-afat wa tabdila nabiya jami'i al-haja wa tutahhir nabiya min jami'i al-say'at wa tarufa'u nabiya alat darujat wa dhubandimu nabiya al-say'at jami'i al-say'at sholawat mujiat malah bahkan ada yang mengisahkan barang siapa orang yang mau mengamalkan sholawat mujiat itu tadi insya'allah akan terhindar dari bala atau peta-petakan ini ada cerita yaitu sohabat rasulullah ini pernah dalam perjalanan di tengah-tengah laut akhirnya ada gelombang ombang yang sangat besar sekali sampai-sampai perahunya tadi itu mau mau tenggelam akhirnya beliau ingat bahwa disuruh untuk mengamalkan mengamalkan sholawat mujiat seketika itu semua jamahnya itu disuruh membaca sholawat mujiat bersama-sama Alhamdulillah dengan rahmatnya Allah bahaya itu tadi akhirnya dihindarkan dan akhirnya perahu yang ditumpang itu selah selamat nah ini buat pegangan kita kalau kita mau keluar kemana-mana jangan lupa kita membaca sholawat mujiat terus aku rapal terus moco sholawat saya iso disampaian sahabat-sahabat rapal juhu terus pengen saman simple pengen gampang sahabat cukup moco sholawat saya iso disampaian terus salallahu alhamdulillah beres sebeteng sahabat ini iso istiqomah sahabat ini jauh mendapatkan mendapatkan kebaikan daripada sahabat sahabat orang ngamal ngamal nong minggu 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 terus sengaja nabi sesungguhnya orang yang dekat denganku di hari kiamat nanti yaitu orang yang sering membaca sholawat rasulullah jadi apa ini pulau panjang ini purun ngatakan sholawat yang nanti didekatkan dengan rasulullah yang orang ingin para rasulullah terkadang kadang-kadang kita ini ingin presiden ingin ingin mawan kita itu ingin dekat bahkan yang pengen selfie-selfie pengen selfie-selfie itu tingkatannya lagi nah ini tingkatannya rasulullah jadi kita ini ngatakan mau sholawat kersani kiamat kita ini dekat dengan rasulullah Allah selamat salat nanya pen her jen tua ingin mengandai ajar keingin dikabulkan yang sampai sebelum berdoa Membaca sholawat nari Itu patilahnya Agar hajat atau keinginan kita itu di hijabah Terus sampai Sampai pratek Nah, setelah kau ini Kau orang di hijabah, jalo aku Namanya kita itu berusaha Berusaha Soal di hijabah atau tidak itu urusannya Allah Tapi hakikatnya Suatu doa kita itu di hijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lek orang di hijabah Bermane aku sampai Saiki Di hijabah Ya orang tetap orang di hijabah mana Ulan ngarep mana Orang di hijabah mana Orang di hijabah mana Jadi apa Orang di hijabah Terus sih Menowo-menowo Anak putu Sampai niki sing di hijabah Di hijabah Allahumma Amin Oke, pasti Pasti di hijabah Terus sih pun Terus sih pun Allah Dungao Dungowo Awak muka Beno aku Yaku Allah Maka bakali tak sebadani Loh Jelas ayat Iku Lai sampeyan Iku Dikokon Jaluk Dikokon Dungo Maka 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 Akan Mengijabah Menjabah Insya Allah Pasti akan Dijabah Al Allahumma Maka Kita Sarang-sarang Mau Salawat Narya Mungkin Ganti Latarang Salawat Narya Sedoyong Keinginan Kita Dijabah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Amin